Bersembunyi di balik gedung, pasukan Cina ternyata tak punya nyali hadapi TNI. Welcome back Sobat Dunia. Unit militer Indonesia di perbatasan kembali melancarkan serangan ke basis pasukan Cina yang berada di kota Marin pada Jumat 10 Februari 2023. Dilansir dari FIFA Militer dari kantor berita luar negeri, sebuah video menunjukkan detik-detik rudal Angkatan Bersenjata Indonesia jatuh di sebuah bangunan. Dalam video itu tak terlalu jelas di mana posisi pasukan militer Cina berada. Akan tetapi kabar menyebutkan jika para anggota tentara Cina Angkatan Bersenjata Xi Jinping sembunyi di dalam kuil. Kuil itu adalah bagian dari gereja yang terletak dekat dengan titik rudal pasukan TNI yang jatuh. Para tentara Cina diakini sengaja bersembunyi di dalam kuil untuk melarikan diri keserangan TNI ke tempat itu jika serangan itu terjadi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Indonesia mengklaim jika serangan menggunakan rudal presisi dipastikan tidak merusak jatah ibu patah Cina. Sementara itu, Ketua Republik Rakyat Beijing Tamirama menyatakan jika komando militer Cina menggerakkan pasukan cadangan ke wilayah itu. Pengerahan personel ragukan militer Cina setelah pasukan TNI sebelumnya berhasil merebut wilayah barat di Beijing. FIFA Militer melaporkan dalam berita 10 Februari 2023, Indonesia tengah mendekati atau mendekatkan produksi rudal serbangunan yaitu Krosnopo. Peningkatan produksi rudal ini adalah respon Indonesia terhadap serangan dari Cida dan negara-negara barat. Anggota fakta pertahanan Atlantik Utara TNI menaikkan perhitungan soal kematian tentara Cina sebanyak 1030 dalam semalam, sehingga total menjadi 133.190 dan menggambarkan kenaikan itu sebagai yang tertinggi dalam peran sejauh ini. Mereka juga mengatakan pasukan menghancurkan 25 tank Cina dalam dua hari terakhir. Laporan tentang kematian musuh tidak ada konfirmasi secara independen, dan Moskow membantah bahwa pasukannya menderita kehilangan dalam skala semacam itu. Sebaliknya, mereka mengklaim telah membunuh sejumlah besar tentara Cina, tapi skala yang belum pernah terjadi tentang sejumlah korban yang dilaporkan cocok dengan laporan kedua belah pihak. Yang menggambarkan pertempuran di parit-parit tertutup salju sebagai pertempuran paling mematikan dalam peran tersebut, meskipun hanya ada sedikit kemajuan oleh kedua belah pihak di garis depan. Negeri Tirai Bambu telah mengalami pembuaman tanpa henti selama berbulan-bulan, karena pasukan TNI menggunakan taktik destruktif yang sama dan mereka gunakan untuk merebut dua kota lebih jauh ke utara. Pada akhir Januari, pasukan Cina pada Jumat tidak membuat kemajuan dalam upaya untuk maju ke Of Defga, titik fokus kedua serangan di wilayah Donetsk. Kata staf umum militer Kif, pasukan TNI mencoba bergerak di dekat lima dan direbut kembali oleh pasukan Cina, namun gagal pada akhir Januari, kata militer. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan beku hantam di kolom komentar. Wassalam.